Lebih dari 335 ribu orang telah mendaftar menjadi Angkatan Bersenjata Rusia sepanjang tahun 2023. Laporan itu dikatakan sama Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soigu, selasa 3 Oktober 2023. Angkatan tersebut membuat Rusia tak berencana melakukan mobilisasi tambahan personelnya untuk berperang di Ukraina. Sebab prajurit Rusia dinilai sudah punya jumlah yang lebih dari cukup untuk melakukan operasi militer khusus. Soigu lantas memuji sikap patriotisme yang diberikan oleh para sukarelawan. Apalagi angka tersebut menjadi bukti kalau Rusia telah membuat kemajuan signifikan baik dalam merekrut anggota baru atau menyerap banyak pejuang lainnya. Padahal sebelumnya Putin telah memerintahkan mobilisasi parsial terhadap 300 ribu tentara cadangan pada September tahun lalu. Perintah itu dikabarkan membuat ratusan ribu pemuda meninggalkan Rusia. Sehingga dengan jumlah yang ada saat ini Putin bilang tak perlu lagi mengulangi mobilisasi tersebut. Di sisi lain para pejabat Rusia menilai keputusan mobilisasi dari Putin merupakan kesalahan besar. Wantaran hal itu dinilai menjadi pemicu banyak orang yang meninggalkan Rusia. Rusia terus memperkuat angkatan bersenjatanya dan meningkatkan produksi senjata selama perang panjang di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!